Nah karena sering di DPR ini aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, gak tahunya Markus dia, marah ke Jaksa Agung, nantinya datang ke kantor ke Jaksa Agung titip kasus. Nah kalau Matandewan, pimpinan, saya minta Pak Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang, nanti. Saya sampaikan sekarang, disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Malik, Ustadz di Kampung Malik, saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Kan saya tadi nyebut DPR, gak nyebut saudara. Pada waktu itu, Jaksa Agung, Abdurrahman Saleh, dicecar habis-habis ditanya seperti ini, dibilang, Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Malik, Bapak baik, tapi dilingkungan Bapak jelek. Ya kan ingat kan, itu tanggal 17 Februari 2015. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh bukan kewenangan saya. Ya tapi lihat fenomenanya, nanti saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak, si indangnya di periode ini ada enggak? Kenapa itu? Di periode ini ada enggak? Saya tidak akan nyebut. Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih, kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Pak jangan nanti Pak, kalau sekarang ada datanya enggak diunjuk. Enggak, mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Zakta Agung tahu enggak? Yang mana itu ada? Periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini. Teman-teman Pak Mabut untuk menyelesaikan. Sebentar, sebentar. Pak pimpinan, pimpinan. Ini juga enggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan, ini kan. Enggak, pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Gini, gini, gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, teman-teman. Saya yang beneran. Teman-teman. Enggitin dulu, lu yang beneran. Teri, saya selesaikan dulu saya ya. Ya. Seharusnya pada kesempatan pertama, Pak Mahfud, menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPTK dalam rapat beberapa hari yang lalu. Kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR. Kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan enggak kotong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang sampaikan Pak Mahfud. Gantian dong. Sekarang saya ngomong. Ya. Saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar, salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK. Khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Benny. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Dan pimpinan, pemimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh. Tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mohon Fahri. Pak Mohon Fahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita tanggepin Pak. Supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi-interupsi. Mau kapan selesai Pak? Mau dua hari, Pak Arteria tadi sudah musuh-usuh ganti saya sebagai pimpinan. Ini lagi di luar jalur. Kan kita lagi mendengarkan dulu ketua Komite menjelaskan Pak. Supaya terungkap mau rapat tujuh hari, enggak apa-apa. Asal ungkapan dari ketua Komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan. Masa enggak dikasih ruang seorang ketua Komite atas kontroversi yang ada. Ini kan permulaan. Nah, begitu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!